Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bersuah dengan Dango Inspirasi Channel, suatu channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pemberdayaan petani. Sobat-sobat pemberdayaan semua, hari ini kembali kita berdiskusi mengenai pembangunan pertanian di Sumatera Barat, khususnya terkait dengan perkembangan teknologi pertanian, dan telah hadir di hadapan kita juga semua akademisi dari Universitas Andalas, Fakultas Teknologi Pertanian, Bapak Dr. Azri Pirwan. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang. Nanti mungkin kami dialog, panggil Dawan aja supaya lebih akrab. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi bahwa kita hari ini berbincang-bincang tentang teknologi pertanian. Dan tentu kita tahu bahwa teknologi pertanian ini sesuatu yang amat penting dalam usaha pertanian. Tanpa ada pendekatan teknologi, tentu harapan peningkatan produksi, persejahteraan petani, tentu akan sulit juga tercapai. Karena itu menurut kami tema ini menarik kita diskusikan dan sebagai yang banyak bergelut di bidang teknologi, baik dalam penelitian, kemudian juga mungkin nanti mengaplikasikan teknologi di tengah petani, tentu Dawan punya banyak pengalaman soal ini. Nah, kami ingin mulai diskusi ini, kira-kira dalam situasi hari ini, seperti apa pembangunan teknologi pertanian yang dibutuhkan petani, dan kira-kira gambarannya ke depannya seperti apa itu, Dawan? Oke, baik ya. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita semua dan pemeriksa nanti menengarkan percakapan kita, memang teknologi itu kan sesuatu yang hari ini merubah peradaban. Kemudian peradaban itu dibangun dari suatu capai-capaian masyarakat, dan kemudian tidak ada yang gagal sebetulnya dalam suatu teknologi. Persoalannya kan apakah teknologi itu hari ini dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh petani. Objek kita hari ini bicara petani, tetapi dalam mencadinya tidak hanya melihatnya tidak hanya berkaitan dengan petani saja teknologi, tetapi petani sebagai pelaku yang hari ini mengerjakan bidang pertanian, dan kemudian kita melihat teknologi itu bagi masa depan, bagi anak-anak muda di bidang concern, di bidang pertanian. Jadi kita harapkan teknologi itu bagaimana merubah paradigma, dan paradigma itu bagi pelaku yang kita katakan misalnya, yang sudah bergelut sekian puluh tahun petani-petani kita, peningkatan kesehatan mereka, tetapi juga bagian anak-anak muda itu bisa memanfaatkan teknologi, dan kemudian bisa mempercepat pembangunan pertanian itu sendiri. Jadi ada dua hal yang perlu yang Dawan sampaikan tadi, nampaknya pertama teknologi yang dimanfaatkan oleh petani itu sendiri seperti apa, dan kemudian juga bagaimana peran generasi muda, khususnya tempatan pengguran tinggi yang memang sudah sekolahnya itu, dan bagaimana dia juga ikut mendorong penerapan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan hari ini di tengah petani. Mungkin itu seperti apa dengan konteks seperti itu. Jadi memang kalau bisa kita segmentasi, kita segmentasi, bahwasannya teknologi itu untuk siapa? Kalau untuk petani atau untuk masyarakat kita yang sudah terbiasa, tentu tidak mudah memang merubah. Tapi kalau kita bicara tentang pendapatan petani, dan kemudian generasi berikut yang mereka yang akan mewariskan dan menistafetkan, karena tidak mungkin kita meninggalkan pertanian itu tidak mungkin. Tidak, selagi masih ada kehidupan, tetap pertanian. Tetapi pelakunya itu juga perlu menginovasi dari waktu ke waktu. Nah mungkin kita tradisional, kalau kita katakan tradisional, bukan berarti kita merendahkan atau apa, tapi petani tradisional yang sudah terbiasa melakukan prakteknya, kemudian mendorong munculnya pelaku-pelaku muda, dan mereka yang akan melaksanakan bagaimana pertanian dan teknologi. Nah jadi kita orang kampus tentu mendorong itu. Tidak mudah memang mengatakan itu ke mahasiswa, karena mahasiswa juga punya paradigma sendiri. Kalau bisa kerja kantoran, berdasi, tetapi hari ini dengan teknologi, ada drone, dan kemudian ada penggunaan komputerisasi, itu akan memudahkan. Jadi teknologi itu kita maknai bagaimana merubah, memanfaatkan atau merubah pemikiran petani-petani kita, dan kemudian muncul pemain-pemain baru ini. Itu yang kita harapkan. Tapi kan di petani sendiri mau-teram mau ini kan juga harus menggunakan teknologi. Untuk hal yang sederhana, misalnya bagaimana bertanam dengan baik, pasti ada teknologi. Pemampuatan alat-alat juga. Ini bagaimana sebenarnya di tingkat petani sendiri, dan terkait dengan realitas lingkungan yang ada di petani. Apakah tentu harus ada teknologi yang sesuai dengan kondisi realitas lokalnya. Itu yang paling penting. Jadi memang kita lihatnya, kalau kita bicara inovasi, itu ada yang namanya site specific management, management spesifikasi khusus. Jadi misalnya kalau kita ada alat mesin pertanian, selama ini kan sifatnya generik general, dan kemudian petani di lokasi A, menggunakan alat mesin yang sama. Tetapi kalau kita bisa memunculkan misalnya inovator-inovator lokal yang sudah terbiasa, mereka melihat kegelisahan ada kebutuhan, dan kemudian mereka merasa kegelisahan, nah itu yang harus kita juga akomodir. Akomodir sehingga persoalan-persoalan inovasi tidak hanya milik kampus, tetapi juga bagaimana mensinergikan antara inovator-inovator lokal yang teman saya, atau bisa juga, yuk katakan, champion-kempion lokal ini juga bisa muncul. Nah, kita mengatakan kepada mahasiswa, bagaimana mereka dengan keilmuan yang mereka pelajari, itu bisa memaksimalkan ketika tamat, kita melihatnya industri alfintan lah, inovasi itu kan muncul dari industri-industri alfintan. Nah, kita punya dua industri besar di Sumatera Barat, tapi kenapa tidak kita coba munculkan anak-anak muda ini, mereka punya kemampuan generik berkaitan dengan komputasi, matematik, dan filosofi perancangan alat mesin, kenapa tidak mereka melihat apa teknologi yang dibutuhkan ketika mereka pulang kampung misalnya, dan kemudian mereka berkomunikasi dengan inovator-inovator lokal, atau berdiskusi dengan tokoh-tokoh teman-teman yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, kenapa tidak kita munculkan diskusi-diskusi yang seperti ini, dan ada teknologi baru yang kita bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berarti, Dauan melihat ada potensi lokal yang disebut dengan inovator-inovator yang selalu mencari teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokalnya, sudah ada seperti itu sekarang, dan itu yang memang juga harus di-backup oleh kawan-kawan yang tamatan perguruan tinggi ini untuk bagaimana mengembangkan, memperkuat, memaktimalkan teknologi yang dimuculkan oleh inovator. Seperti apa ya? Misalnya, kita dalam 3-4 tahun terakhir, kita bermitra dengan salah seorang inovator lokal yang misalnya kita sebut namanya Sapardi, beliau dengan GPS-Likonya, beliau sudah bisa memproduksi alat suling serewangi, tetapi tentu harus ada kompetensi berkaitan dengan produk itu memiliki standar mutu. Nah, di situ ada peran perguruan tinggi, bagaimana ketika standar mutu itu bisa ketika diujikan, ada kepastian berkaitan dengan berapa kapasitas dari alat yang dihasilkan, berapa renden-rendennya, kemudian berapa berkaitan dengan olahan minyak yang dihasilkan. Jadi, ketika mereka diminta untuk kembali berproduksi, menurut saya ada standarisasi. Nah, konsumen tentu mengharapkan itu tadi. Nah, ketika itu adalah peran perguruan tinggi, kita juga diskusi dengan Sapardi, berkaitan dengan machine pump, dan kemudian kita sudah bisa membuat alat mesin standar yang tertandarisasi. Jadi, antara inovator lokal, yang dawan sebut champion-champion lokal, yang bergerak di teknologi itu, memang harus dikolaborasikan dengan keguruan tinggi gitu, dengan tamatam keguruan tinggi, atau justru dengan dosennya sendiri yang akan membeli pengembangan teknologi itu. Nah, jadi nanti dari sana, kita harapkan teman-teman yang sudah melakukan selama ini dengan pemberdaya masyarakat, dan kemudian ada champion lokal, dan kemudian ada kampus, kampus juga menghasilkan serena serjana, tentu berkaitan dengan peningkatan pendapatan petani, itu kan tidak mudah memang, karena itu sudah suatu cerita yang dari zaman kita kuliah dulu sudah kita dengarkan, tapi kan hari ini juga masih juga dibicarakan, bukan berat, artinya harus ada sesuatu yang kita potret bersama, sehingga muncul inovator-inovator, dan kemudian inovator-inovator ini yang akan menggerakkan ekonomi di level masyarakatnya. Dan tentunya tidak hanya inovator lokal sebenarnya, itu ada kelembagaan teknologi, misalnya banyak hari ini muncul di negara-negara yang namanya posyantek, pos pelayanan teknologi, tentu pengguran tinggi juga harus banyak masuk ke kelembagaan-kelembagaan yang di tingkat petani ini, Nah, kampus itu selama ini kan juga seringkali berjalan target mereka, karena mereka juga harus meluluskan mahasiswa, dan kemudian untuk lulusnya mahasiswa tentu ada penelitian, nah tentu kita dari sana dengan inputan mahasiswa yang tiap tahun datang untuk belajar, dan kemudian mereka harus melakukan penelitian, nampaknya kita bersinergi untuk hal seperti ini. Nah, jadi ketika ada persoalan-persoalan teman-teman di lapangan, dan kemudian didiskusikan, nah itu akan muncul inovasi-inovasi baru. Inovasi itu memang, kalau kita bicara tentang kajiannya, adalah yang dikendalikan lepas pasar, innovation based on market gitu, tapi ada juga inovasi yang berbasiskan teknologi, kemudian juga ada juga inovasi yang berbasiskan oleh ekonomi itu sendiri, ada kebutuhan di sana, jadi kalau ada kebutuhan dari masyarakatnya, dan kemudian ada kolaborasi, nah, seperti yang Ortius katakan di awal pembicaraan kita berkaitan dengan peningkatan pendapatan, ya itu yang kita menjadi target kita di situ, teknologi yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi, intinya, kalau kita ingin mendorong pendapatan petani, mau tidak mau, pendekatan teknologi ini harus, pendekatan teknologi ini juga harus berbasiskan pada kondisi lokal, apa yang dibutuhkan, kemudian juga berbasiskan pada pasar ya, tentu pasar juga menghendaki, ada teknologi yang sesuai dengan, yang bisa menggerakkan ekonomi, kemudian juga teknologi. Benar yang Iis katakan, kita harus pasar, market, itu hari ini bicara data, nah, ketika kita melihat potensi suatu masyarakat, misalnya ada potensi ubi, kemudian dijadikan apa, apakah dijadikan tepung mohap, atau dijadikan tepung yang bisa, kalau ubi jual ubi, berapalah nilai rupiah akan kita dapatkan, tapi ubi dijual menjadi tepung, nah, tentu kemampuan kita membaca pasar, dan didukung oleh teknologi, dan berapa peluang dari data-data yang tersedia untuk ini. Jadi, kalau orang melihat ada potensi dari data, tentu mereka akan tidak ada, kita dorong pun pasti akan muncul. Nah, mengenai sinergikan antara teknologi, kemudian petani-petani yang sudah siap untuk digerakkan, atau ada pemain-pemain muda yang muncul, dan kemudian ada market, yang dikatakan tadi. Jadi, maksudnya mungkin gini ya, artinya, kalau kita klasifikasikan betul, mungkin ada teknologi yang dimampakan untuk penguatan di budidaya, kemudian ada teknologi yang lebih diorientasikan pada, orientasi di hilirnya, di pemasarannya, mulai dari pengolahan sampai pemasaran, dan pemasaran hari ini kan menariknya, dengan dunia digital hari ini kan sangat terbuka juga, pembuatan teknologi di bidang dunia itu, dan peran generasi Z, istilahnya sekarang, atau kaum milenial ini, yang sudah aware dengan teknologi, pembuatan teknologi, itu sangat dibutuhkan juga, untuk mendorong, bagaimana penguatan teknologi di hilir ini. Kita katakan, ketika di awal tadi diskusi, ada inovasi teknologi itu, untuk petani, yang kita tanda kutip, konvensional atau tradisional, tapi juga kita dorong muncul, pemain-pemain baru, anak-anak muda, yang kemampuan teknologi mereka itu, dari kecilnya, mereka sudah terbiasa pegang HP. Nah, kenapa tidak energi mereka, kita alihkan, untuk mendorong, muncul di bisnis digital, di bidang pertanian, sehingga mereka bisa, tidak harus, mesti lalui pasar-pasar tradisional lagi, tapi dengan HP, mereka memasarkan produk-produk pertanian, kita sudah melakukan itu di kampus, kita coba bikinkan, model-model berkaitan dengan, buat aplikasi sederhana, dan kemudian mereka nanti, coba pasarkan, apa yang mereka lakukan, buat aplikasi tadi, mereka tawarkan kepada kelompok kecil, teman-teman mereka saja dulu. Nah, itu akan mendorong, wah itu, anak-anak muda, kalau tidak diberi contoh yang nyata, itu tidak bisa, karena sulit, kalau hanya imajinasi yang diberikan kepada mereka. Jadi memang, fokusnya hari ini, selain di bidang budidaya, sudah ada pengembangan teknologi, pemopoatan teknologi, di pemasaran ini, melalui sektor dunia digital, potensinya, dengan generasi jenis ini, luar biasa, hari ini adanya. Benar, jadi kampus, dan kemudian, ada lagi kementerian pendidikan, yang mendorong Merdeka Belajar, kampus Merdeka, itu, mahasiswa diberi kesempatan yang besar sekali. Nah, jadi, bagaimana kebutuhan petani, hari ini, dan kemudian, difasilitasi oleh teman-teman, pendampingan, pendamping, yang sudah terbiasa bergerak di masyarakat, dan kemudian, ada berkaitan dengan, kalau dulu, pemikirannya, nah, sekarang mahasiswa diberi uang, diberi uang, untuk mengeksplorasi, mengeksplorasi, jadi, kalau seandainya kita bisa memanfaatkan energi mereka, ada lima orang, dan kemudian ada rupiah, yang bisa mereka manfaatkan, dan kemudian ada persoalan hari ini, yang dimunculkan, nah, kenapa tidak kita bikin, model-model sekecil saja, sederhana saja dulu, sehingga, misalnya, kopi, coklat, kemudian, berkaitan dengan, apa, bumbu-bumbu, itu kan, sederhana saja, orang bertanam di halaman rumah, tetapi, itu bisa dimunculkan bumbu, yang dikemas, demikian lupa, nah, itu kan mainannya anak-anak muda, kalau orang-orang tua kita disuruh seperti itu, tanda kutip ya, tidak banyak yang mau bergerak, tapi anak-anak muda, tanam di polybag, kemudian, bikin sensor kontrol sederhana, berkaitan dengan pemberian air pada tanaman, mereka tidak harus menunggu, dari, kalau hujan, sudah tidak perlu. Jadi, intinya, anak-anak muda sekarang sudah banyak juga, yang terlibat langsung, ini, menggerakkan teknologi digital ini, dalam, usaha tanir, untuk, nah, itu kan, dalam kerangka mereka, menghasilkan, skripsi, tetapi, kenapa tidak kita manfaatkan, teman-teman di kampus, atau persoalan-persoalan di lapangan, menjadi topik bagi mahasiswa, sehingga inovasi, itu bisa, meningkatkan pendapatan, dan kemudian, anak-anak muda tidak harus mesti, pergi ke kota besar, ketika tamat misalnya, kenapa tidak memanfaatkan. Jadi, kan bisa model seperti ini ya, ini ada anak muda di kampus, yang memang, telah bergerak di itu, dan generasinya, memang generasi teknologi digital, dia bisa kembali lagi, ke desanya masing-masing, atau ke negara yang masing-masing, mendorong, memanfaatkan teknologi digital, di, wilayahnya itu, di desanya itu. Karena, yang seperti Ius katakan tadi, orang sudah memanfaatkan, teknologi internet, mereka tidak harus, mesti pergi ke pasar tradisional, untuk memasarkan produk-produk mereka, tetapi, dengan teknologi, berkaitan dengan pemasan, bagaimana umur simpan, komoditi tadi, bisa, diperpanjang, dan kemudian, mereka pasarkan, nah, kalau industri-industri besar, memanfaatkan jasa-jasa, transportasi, atau jasa-jasa pengiriman barang, tapi, itu tadi seperti yang dikatakan, muncul inovasi itu, karena ada, muncul teknologi yang lain, nah, kita di bidang pertanian, juga harus memanfaatkan itu, memanfaatkan, anak-anak muda ini, mereka, punya kemampuan hidroponik, misalnya, dan kemudian, tetapi, bagaimana, tentu juga harus didukung oleh, pemerintah, karena, kalau yang namanya, anak-anak muda, kalau tidak didukung, pemerintah berkaitan dengan, apa, berkaitan dengan, kebijakan, kebijakan, misalnya, harus membeli produk-produk lokal, misalnya, kita punya, sekian jumlah dinas, misalnya, dan kemudian, juga ada, aspek-aspek perbankan, yang ada di sini, kenapa tidak kita, kita desain, sehingga, anak-anak muda ini, tetap bersemangat, bergerak di bidang, pertanian, dengan inovasi, dan teknologi, yang mereka kuasai, mereka belajar di kampus, sayang juga ilmunya, tidak dimanfaat, intinya, penggunaan tinggi, sudah menyiapkan, tenaga-tenaga muda, untuk bisa, menguasai teknologi informasi, yang bisa, mendorong, penguatan, teknologi di tengah, masyarakat ini, dan, tentu, ada lagi, yang perlu kita, perkuat, yaitu, adanya kebijakan, dari, pemerintah, yang memberi peluang juga, untuk, bagaimana, anak-anak muda ini, langsung, bergerak di, lingkungannya masing-masing, atau di masyarakatnya, masing-masing ini, misalnya, itu tadi, kita bicara tentang, pembuatan alat mesin, yang spesifik lokal, kemudian, anak-anak mahasiswa, kita ajarkan, bagaimana, membuat, merancang alat mesin, baik dengan, memahami, filosofi dari perancangan, menggunakan gambar teknik, dan kemudian, bisa menghitung, kapasitas kerja, efisensi, rendement, dan kemudian, mereka desain, itu dengan, virtual prototype-nya, prototype dalam bentuk, itu sudah diajarkan, itu sudah kita ajarkan di kampus, kita ajarkan, dan kemudian, ketika mereka, sudah punya kemampuan itu, dan kemudian, ada personil masyarakat, mereka buat, virtualnya, nanti, misalnya, sama dengan, balai, mungkin sasi pertanian, BMP di tinggi, misalnya, yang punya alat mesin produksi, dan kenapa, tidak, kita sinergikan di sana, Pak, kami sudah buat virtualnya, prototype-nya, dan kemudian, kita sudah hitung-hitung, kapasitasnya, efisensi, dan kita bikinkan, real prototype, dalam bentuk, model saja dulu, nah, jadi, kalau ada kesulitan, jadi, itu yang dimaksud, sinergi dengan, dinas itu di sana, jadi, semua potensi, baik dinas, atau kemudian, pemerintah lah ya, pemerintah, pemerintahan tinggi, inovator lokal, itu kita munculkan, berkaitan dengan, upaya peningkatan pendapatan. Intinya, memang sudah, pemerintahan tinggi sudah, mungkin sudah lama juga, tapi lebih, effort yang lebih, kuat lagi, dari pemerintahan tinggi, untuk bisa, membangun kolaborasi ini, sehingga, apa yang ditemukan, pemerintahan tinggi itu, betul-betul bisa, diimplementasikan, dan disesukan dengan, kebutuhan petaninya, misalnya, alat pipil jagung lah ya, kalau di jagung panen, misalnya kan, dan kemudian, itu digunakan, untuk, apakah itu pakan ternak, atau digunakan, dijadikan, komoditi pangan olah, yang lain, tentu butuh, penanganan yang spesifik, nah, kenapa tidak, kalau misalnya, di pesaman, atau di daerah-daerah, yang, yang, memiliki sentra produksi, yang spesifik, nah, disitu, kita kolaborasinya, dengan, inovator-inovator lokal tadi, kenapa? karena inovator lokal ini, yang sudah, terbiasa, mereka, melihat persoalan, dan kemudian, tetapi, ketika, diharapkan, untuk membuat alat mesin, yang bisa, diproduksi dalam jumlah massal, tentu butuh, standar mutu, orang akan bicara, spesifikasinya seperti apa, nah, yang bicara spesifikasi, itu orang-orang yang sudah terbiasa, melakukan perhitungan, nah, disinergikan juga dengan, karena, kalau tidak, tidak mungkin, kita bicara penampatan petani, dan penampatan siapa, yang akan kita, naikkan levelnya, nah, kita bicara hari ini, ya, milenial ini, kalau yang sudah, 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 mau tak bau, kita harus, dorong, kaum milenial, generasi Z, istilahnya oleh orang sekarang, untuk, penguatan, teknologi, di tingkat, petani, ya, ini, ini peluang terbesarnya, dan potensi terbesar, kita hari ini, gitu ya, jadi, kita sudah cobakan, kita sudah melakukan eksperimen, dengan sapati, misalnya, dan kemudian, dengan teman-teman, inovator-inovator lain, sudah kita lakukan, nah, tinggal, men scale up-nya, men scale up-nya, meningkatkan, skala-nya, sehingga itu, menjadi suatu gerakan masif, jadi suatu gerakan masif, sumbernya semuanya ada, awak punya beras, awak punya, coklat, awak punya kopi, teh, dan kemudian, banyak hal, komuniti-komuniti pertanian, tapi itu, dalam skala kecil, jumlahnya kecil, kenapa tidak kita manapkan teknologi, berkaitan dengan, sensor dan kontrol, sehingga nanti, anak-anak muda, melakukan eksperimentasinya, dan kemudian, itu menjadi percontohan, menjadi suatu gerakan, dan itu harus didorong juga, perguruan tinggi, memegang peranan penting juga, menyiapkan itu ya, untuk mendorong itu ya, lawannya, jadi, lawan kan, ini ada teknologi, yang sudah berkembang, di masyarakat, katakanlah, ada pemakaian, di pengolahan, ada mesin-mesin pengolahan, dan itu, hampir sama, di seluruh, daerah, nah, sebenarnya, seperti apa, yang lebih, bagusnya penerapan teknologi, di tengah, petani, oke, jadi, kalau kita bicara teknologi, di bidang pertanian, itu kita bisa, mengklasifikasikannya, hari ini, berdasarkan, teknologi, untuk, pengolahan, pengolahan, tanah misalnya, atau belidaya, teknologi belidaya, kemudian, besar kelompok yang kedua, teknologi pasar panennya, kemudian, yang ketiga, teknologi di bidang marketing, bidang marketing, nah, jangan sampai nanti, misalnya, teknologi, yang kita gunakan, itu, mengurangi, atau menghilangkan, pekerjaan-pekerjaan, yang, selama ini, sudah dilakoni, atau dikerjakan oleh, masyarakat kita, jadi, misalnya, teknologi berkaitan dengan, transplanter, atau kombin harvester, itu bisa saja, bermanfaat, bagi daerah-daerah, yang, kurang tenaga kerja, misalnya, dan kemudian, lewasan lahan pertanian mereka, itu, memungkinkan, untuk dilaksanakan, praktik, teknologi yang, modern, tetapi, bagi daerah-daerah, yang, misalnya, tenaga kerjanya, masih, berperan, untuk, mengenaikan, level, kehidupan masyarakatnya, ada pekerjaan, misalnya, jangan sampai nanti, intervensi, atau pengendalian teknologi, malah mengganggu, menimbulkan hal baru, jadi, teknologi yang kita berikan itu, bisa saja, bagaimana, mengefisienkan pekerjaan, jangan sampai kita biarkan, masyarakat petani kita, secara tradisional, tidak ada, sementara kita punya kampus, kita punya, inovator-inovator, kenapa tidak, membuat, pekerjaan-pekerjaan itu, menjadi lebih efisien, dan kemudian, ada kapasitas, maksudnya, efisiensi ini, tidak mengganggu, situasi lokalnya, artinya, efisiensi masuk, tapi akan mengurangi, tenaga kerja, itu, mungkin tidak cocok, diterapkan, tidak cocok, jadi, itulah gunanya peran kita, mengkalkun kajian, mengkalkun kajian, oke, cukup, dialog kita, Tadawan, intinya, memang, kalau kita petakan lagi, dari hasil diskusi, kita tadi, bahwa, penguatan teknologi itu, menjadi sebuah, keniscayaan, keniscayaan, atau sebuah keharusan, yang harus, dilakukan hari ini, dan, itu pun sebenarnya, sudah dilakukan, tapi bagaimana, perkembangan zaman hari ini, di mana, pemapatan teknologi, jumlah digital itu, memang harus, terus dilaksanakan, oleh sebab itu, menurut kami, dari diskusi ini, bahwa, harus ada kolaborasi, berbagai pihak, di tengah masyarakat, peguruan tinggi, yang menghasilkan tenaga-tenaga, terampil, atau, mahasiswa, yang, apa, yang terdiri di lapangan, kemudian, juga, ada, inovator, inovator lokal, yang, harus dikolaborasikan juga, harus, di, dibersamakan juga, atau, dibuat kerjasamanya juga, kemudian, ada, fasilitator-fasilitator, di lapangan, yang juga, sangat banyak, yang, mungkin juga, bisa, memberikan masukan, kebutuhan teknologi, dan juga, pemerintah, di sisi pemegang kebijakan, yang, memang, harus memperkuat ini, harus memperkuat, kolaborasi ini, dengan kebijakannya, sehingga, apa yang diharapkan, dengan penggunaan teknologi, yang bisa meningkatkan, produksi, dan pada akhirnya, meningkatkan pendapatan petani, itu bisa, terwujud di, tengah petani, kami pikir itu, diskusi kita, dengan, Pak, Dr. Azri Pirwan, terima kasih, Dawan, waktunya, dengan hari ini, sangat berbahagia sekali, kita bisa berdiskusi, kami akhiri dengan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, untuk mengikuti perkembangan terbaru, dari channel ini, sampai jumpa di video selanjutnya,